Intro Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Pancaputra Simanjuntak bersama Pandam 1 Bukit Barisan dan Forkopimda Kabupaten Asahan berkunjung ke posko vaksinasi Lansia yang berlangsung di halaman parkiran Stadion Mutiara Kisaran Asahan, Sumatera Utara Tak hanya meninjau vaksinasi saja, Kapolda Sumatera Utara bersama Forkopimda Kabupaten Asahan juga mengikuti Zoom Meeting dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Brabowo secara langsung di lokasi vaksinasi tersebut Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Pancaputra Simanjuntak mengatakan pihaknya harus mendorong langkah-langkah antisipasi menekan serangan pandemi COVID-19 Begitu juga Kapolri saat ini melakukan Zoom untuk memastikan langkah-langkah itu dilaksanakan salah satunya adalah memaksimalkan vaksinasi Ada pun vaksinasi yang diseluruhkan sebanyak 945 dosis antara lain Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer Terdiri dari anak-anak 195 dosis Lansia 250 dosis Yanlik 400 dosis Dan remaja 100 dosis Ini bersama Pandam Satu Bukit Balisan Yang merupakan oleh Stafali Datang ke tempat ini Melihat pelaksanaan vaksinasi Ya, sebagai salah satu cara kita Untuk meningkatkan imunitas masyarakat Guna mencegah dan mengatasi Serangan atau gelombang ketiga Kebaran COVID-19 Teman-teman tahu Bagaimana kita sampaikan Dan data yang ada Saat ini terjadi peningkatan Masyarakat telah terkonfirmasi COVID-19 Dari Asahan Sumatera Utara Rudianto melaporkan Terima kasih telah menonton!